Dalam gunjungannya ke Muara Teweh Kebupaten Baritotara, Kalimantan Tengah untuk meresmikan Bandara Haji Muhammad Siddiq, Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Maruf Amin sekaligus meninjau vaksinasi massal bagi pelayan publik di Kebupaten Baritotara. Sebanyak 400 orang pegawai negeri sipil, TNI Poli, dan tokoh masyarakat hari itu ditargetkan menerima vaksin COVID-19. Dalam gunjungan kerja ke Baritotara, Kalimantan Tengah, Wakil Presiden Maruf Amin memantau pelaksanaan vaksinasi massal di arena Tiara Batara, Kota Muara Teweh pada selasa siang 30 Maret 2021. Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin mengatakan vaksinasi merupakan salah satu kunci menekan angka COVID-19 selain protokol kesehatan dan penerapan PPKM berskala mikro. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya melakukan vaksinasi ke seluruh wilayah Indonesia, di mana setiap daerah diharapkan bisa mencapai 70 persen. Seperti saudara-saudara tahu bahwa pemerintah bersungguh-sungguh ya untuk menanggulangan COVID-19 ini dari penerapan protokol kesehatan 3N, kemudian 3T juga, kemudian PPKM, ya kewacaraan pembatasan di tingkat mikro, dan alhamdulillah sekarang sudah terjadi penurunan-penurunan sekitar sekarang dari tadinya di atas 10.000 sekarang sudah tinggal 5.000, 4.000, kemudian rumah sakit juga sekarang sudah yang tadinya sampai hampir 80-90 persen sekarang di bawah 50 persen artinya sudah terjadi penurunan. Tapi kita terus juga melakukan upaya vaksinasi, ya vaksinasi secara intensif di seluruh wilayah Indonesia. Nah walaupun sudah ada penurunan, seperti tadi saya katakan juga, supaya kita tidak terlalu terasa euforia, kemudian kita apa ya, kurang hati-hati, sembrono, sehingga tidak menerapkan protokol kesehatan maupun dalam tidak mematuhi PPKM, yaitu pembatasan-pembatasan daripada kegiatan masyarakat. Penerapan protokol kesehatan di area vaksinasi dijaga ketat petugas. Mengingat ada sekitar 400 pelayan publik yang menerima vaksinasi sehingga rentan terjadinya penyebaran pandemi COVID-19. Dari Muara Teweh, Keupatan Baritul, Utara, Kalimantan, Tengah, Fatur Rokman, AINews, melaporkan.